Halo guys, selamat datang kembali di channel MZR Gaming bersama gue Gusuma dan di video kali ini kita akan membuat konten review squad ya dan disini review squad pertama kita disini gue sudah apa namanya mengumumkan waktu ini ya di tab komunitas youtube jadi bagi kalian yang gak ke review squadnya mohon maaf karena tutupnya hari kamis jadi ini udah hari kamis jadi gue akan langsung aja record pak ya jadi disini sudah ada banyak squad yang akan gue review ya jadi gue mencoba buat videonya gak terlalu panjang banget tapi gue biar review squadnya juga enak cuy ya jadi ntar mungkin next episode gue bakalan pilih secara acak mungkin kalau kalian ngirimnya banyak atau banyak yang ngirim gue bakalan pilih 5 aja oke jadi buat episode 1 yaudah kita akan review semuanya aja oke jadi langsung aja kita disini akan review dari squad nomor 1 jadi sekarang review squadnya tuh udah gak kayak dulu lagi ya dulu kan sistemnya pake email atau gak lewat whatsapp ya dulu kan ada community gue yang ikut juga oke jadi kalau sekarang itu menggunakan discord pak ya oke discord dan juga email jadi bagi kalian yang gak punya discord pake aja email cuy ya oke jadi ntar gue bakalan download gambarnya dan teksnya bakal gue salin dan bakal gue masukin ke discord oke jadi disini kita akan langsung aja akan mulai dari squad nomor 1 dari range official nama discordnya oke IGN Viva nya itu Raylan FC IG nya itu Raynandra 14 underscore offroad team 101 chemistry 78 untuk questionnya apa yang harus apa yang harus di improve dari squad gue apakah udah gitu aja atau ganti semisal kuya sama back frame link kalau dilihat dari squad ntar kalau dilihat dari squad sih udah oke karena dia puyol kan ngeling ke atsupati jadi menurut gue udah aman tinggal mungkin si Cancelo aja kalau lo mau ganti ganti ke Jordi Alba oke karena dia butuh camp untuk ke si karena karena Cancelo gak dapet camp dari si apa namanya dapet camp dikit doang tapi menurut gue kalau lo mau mainin si Cancelo sih boleh-boleh aja tapi misalnya di gue mungkin di live back lo ganti ke Jordi Alba oke biar sama-sama dari Spanyol biar sama-sama nge-full camp juga oke jadi formasi 451 dengan 2 cam apakah menurut gue bagus atau kalau ada saran formasi menurut gue udah oke 2 cam 2 cam menurut gue udah oke kalau buat headweight oke banget sih menurut gue oke tapi kalau mau ganti sih 42 itu paling oke 2 striker menurut gue paling bagus ya oke jadi itu aja terus 15 juta mending simpan apa upgrade menurut gue mending keep aja oke karena kalau upgrade itu setengah-setengah oke terlihat setengah-setengah jadi menurut gue keep aja kalau sampai udah 30 juta baru lo mungkin mikir mau upgrade yang mana oke jadi seperti itu oke mending upgrade SB atau rank menurut gue gue lebih penting upgrade skill boost sih pak ya karena disini skill boost lo ada yang off camp yaitu si Jarad sama Sancho jadi menurut gue kalau lo masih stay confirmasi ini lo harus nyari champ sih nyari champ sama red meat oke karena skill boost juga mempengaruhi overall overall juga pak ya oke oke jadi gue juga ngerasain skill boost gue numpuk jadi ntar gue juga bakalan upgrade upgrade karena kalau rank itu rank itu kan cuma upgrade 5 naik 1 overall jadi menurut gue untuk rank itu lebih banyak mengeluarkan coin karena lo butuh pemain harus dibuang pak ya oke pemain yang lo harus beli dan lo harus buang ke si pemain yang mau lo upgrade ini oke jadi kekurangan squad gue atau kelebihan oke jadi kalau kekurangan sih kekurangan di bagian skill boost aja pak ya skill boost nya masih level 9 tapi which is lah gede sih level 9 oke jadi kekurangannya mungkin di champ champ harus ganti ya pak ya champ harus ganti terus sama red meat oke red meat harus ganti oke dan juga cari champ yang mau ngeling ke 4p nah mungkin Lucas Pakueta bisa oke Lucas Pakueta jawabannya bisa karena dia kan sama-sama dari league on dan sama-sama dari team of the year jadi menurut gue bisa banget ngeling sih ngeling ke 4p kalau Sancho sih udah oke tapi ntar mungkin Mahrez bisa masuk sih ke squad lo oke jadi itu aja untuk kelebihannya ini udah bagus oke udah rapi lu kasih saran aja ke squad gue oh iya kus minta rating untuk rating squad gue kasih 8 oke 8 lah 8 something oke jadi yang terakhir udah segitu aja moga tahun ini bisa mencapai 5 subs asdungkar oke langsung aja kita akan lanjut ke nomor 2 dari PPPP IGNnya Instagramnya 4S anjing susah banget 4S 3F 68 oke overall 102 game 80 oke untuk WS dia cuma ada 3 bagusnya Sancho apa KS TOTY Prime saran pengganti Martinez mau mau gak ganti ke Faker bagus gak udah segitu aja sehat selalu oke terima kasih yang pertama Sancho ganti KS itu menurut gue enggak karena lo gak ada camp itali jadi menurut gue masih Sancho aja sih yang bagus karena Sancho itu OP oke kalau lo kasih lane change atau nge-open 6 fact shot itu bakalan bagus banget oke apalagi lo naikin skill boost sama ranknya sama overallnya bakalan bagus banget sih karena Sancho itu lincah cuy lincah bisa kenceng oke jadi itu kelebihan sih Sancho oke cara pengganti Martinez Mendy Mendy paling masuk oke Mendy oke karena Mendy ada Rudiger jadi bisa ngelink ke Rudiger oke terus buat Romero kalau mau ganti juga boleh ganti sama Ruben Dias oke tapi Ruben Dias mahal jadi ya mungkin ke Romero aja cokin dulu oke udah full camp kok pasti oke mohon mau gak ganti ke Vekir bagus gak menurut gue jangan sih ya karena gak ada camp ini gak ada camp apa namanya sekali lagi gue bilang ada camp ke Lalija jadi menurut gue jangan pak ya apalagi kalau lo misalnya mau pasang Benzema di striker mungkin bisa Vekir tapi karena lo pasang Lewandowski jadi mungkin paling action itu masukin sayap yang dari Bundas pak ya oke lo harus cari sayap dari Bundas oke left wing dari Bundas atau gak camp dari Bundas Liga oke jadi banyak sih menurut gue di market yang bisa ke link ke Lewandowski oke ini menurut gue segitu aja sih untuk rating squad gue kasih semua rating apa ya gue kasih squadnya semua isi rating untuk rating squad ini untuk value nya 171 juta untuk si Relon itu 56 juta ini value nya udah pada gede semua ya oke untuk nilai sih 8 sih oke udah rapi kok squadnya oke jadi kita lanjut lagi ke Fusion IGN nya Indo.ni Offroad Team 102 Camp 78 saran CDM harga 3 jutaan saran CDM harga 3 jutaan si siapa ya cdm Fabinho ini udah oke sih karena lo punya dia supaya oke jadi menurut gue udah aman sih Fabinho aja sih menurut gue sih Fabinho sih back bagus berganti konde sih banyak sih sebenarnya banyak banget sih kalau mau ganti konde oke sih mau ke Liga Inggris juga masuk ada Kansilo disana oke mau ke Rudiger ada si campnya masuk ke Kansilo ntar tinggal si Lapon aja ganti ke Mendy oke ke Ruben Dias juga masuk ke siapa lagi ke Van Dyke masuk banget oke jadi ntar tinggal apa yang sesuaikan aja dengan budget karena budget masih 400 ribu jadi menurut gue mending di kondenya karena kondenya dikasih level oke percuma sih kalau lo mau jual harus transfer juga sih oke jadi menurut gue kalau si kondenya udah levelnya udah lo buang bisa lo jual sama si Tah ntar lo tinggal masukin Rudiger sama Romero Pak ya Rudiger Romero itu oke sih buat CB sekarang oke atau gak Chris Tenson boleh juga ntar GK nya pake Mendy Pak ya oke karena lo punya Arnold ntar Red Meat nya lo tinggal masukin kalau lo ambil oh ya Matip juga boleh Pak ya Matip itu masuk banget karena ada Fabinho oke Matip sama Rudiger atau Chris Tenson boleh ntar Red Meat nya lo tinggal pake si itu aja boleh sih si Mahrez juga boleh oke kalau lo mau ambil kan free to play UCL 2 jadi lo bisa ambil si apa namanya si Matip sama si itu Matip sama Mahrez jadi menurut gue bisa masuk ke tim dulu oke untuk Zabatta mungkin duvan udah bagus si duvan Zabatta oke tinggal cari cam ke oh ya ada Phillip Anderson oke mungkin fullcam oke mungkin fullcam mungkin lo tinggal nyari striker yang cocok ke IDG Inggris aja sih menurut gue oke jadi kurang lebih seperti itu aja sih oke nomor berapa 4 kalau salah oke 4 di IG nya itu Yas Naf Mamingko Offroad Team 100 Cam 76 ini gue tau nih Zeus Faidan oke saran bang niat saya CB Stone mau ganti Matip ya seterah abang mau kasih saran semangat terus bang oke thank you ini oke sih iya si Stone sih tinggal masukin itu aja sih Pak Stone tinggal ganti ke si ganti ke siapa namanya yang tadi dulu bilang Matip ya Matip karena udah ada Arnold tinggal lo upgrade aja Arnold kalau mau Arnoldnya bagus ya upgrade ke TWT oke kalau gak juga pakai Walker juga masuk karena udah ada si Gerard juga sama-sama Inggris jadi bisa ngasih strongling oke menurut gue seperti itu untuk GK Martinez oke kalau mau ganti juga ke Mendy bagus Allison juga bagus oke untuk lifeback ini lifeback harus ganti si pahal lifeback si Davis jual tinggal masukin si jauhkan Celo oke jauhkan Celo itu bagus oke menurut gue jauhkan Celo masuk si oke ini full Liga Inggris juga oke menurut gue oke Cristiano Ronaldo OP banget cuma kurang di posisi aja buat buat apa namanya buat ya buat kartunya dia oke kalau lo mau ganti informasi boleh 433 first 9 3511 itu boleh karena ada CF nya oke jadi menurut gue seperti itu oke rating squad gue kasih berapa ini 7,5 lah oke 7,5 siapa nih hahaha kasal ngeksi nickname cu gue udah nanya nickname nya apa aduh ribet oke kalau kalian ngirim squad itu jangan mereng gini cu ya gue gak bisa baca gimana nih ini Grealish Dakar Sancho Petit oke luksyal bisa masuk juga left back oke luksyal itu yang murah boleh juga Zeus oke saran CDM sama siapa harus diganti oke ini gue review aja apa ya oke kalau gak di review marah-marah oke 36 juta review eh 36 juta value saran apa namanya saran CDM Petit udah bagus sih Petit ini ganti formasi sih Pak ya oh atau gak ganti si itu Gerard Gerard geser ke posisinya Jordi penyontas masukkin si Kante Pak ya kalau mau si Kante 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 atau gak Declarize juga ada campnya ke Arnold sama Inggris sama Sancho juga oke seperti itu kalau saran harus diganti sih Arnold upgrade ke JOTY minimal Pak ya oke atau enggak oke sorry atau enggak upgrade ke Walker Tim Boleh Messler ganti ke Mindy Tim Of Diyar itu bagus banget Daka So far udah oke kalau mau update juga boleh si Daka update level lah kalau left wing delish so far bagus menurut gue oke mungkin red wing ntar kalau ambil si Mahrez itu lebih oke menurut gue seperti itu oke untuk rating squad gue kasih berapa nih ya 77 lah oke kurang rapi sih juga numpuk oke untuk budget 2 juta oke mungkin di keep aja sih untuk budget oke kita lanjut lagi di squad nomer 5 5 6 oke kita akan nanya lagi di IG nya tuh Imam S username nya tuh Imam Offroad Team 98 Camp 70 pertanyaan bang yang saya harus ganti posisi apa makasih sebelumnya bang oke sama-sama harus diganti sih ini dia punya luizvigo ini banyak icon sih menurut gue ini squadnya acak adul ini ini gue bisa perbaiki sih oke jadi kalau mau aman Maldini lo biarin oke lifeback ntar masukin si Hernandes oke Hernandes ntar GK nya tinggal nyari si Mike Nant oke Mike Nant ntar CB nya minimal lu masukin siapa ya namanya Kaiher buat ngantin si Aspili Kueta atau gak si The Fridge oke karena disana ada Zanetti kalau gak sih Kaiher aja lebih gampang Kaiher oke udah di belakang udah aman full itali terus di tengah buat CM ganti ke Jorginho oke Jorginho biar dapet camp ke Mane oke camp ke Mane oke Mane udah bagus so far Cam ganti ke Mason Mount oke Cam ganti ke Mason Mount biar dapet camp si Gerata Red Wing tinggal nyari si Riyad Mahrez tracker tinggal pake si Gabjes Daka atau gak Lakaka bisa juga masuk oke karena ada si Mount juga kalau memasuki si Gabjes lebih bagus lagi karena dia bisa ngasih full camp ke si Riyad Mahrez jadi menurut gue seperti itu sama Liga Inggris juga bisa sih menurut gue karena sayang banget sih kalau lu jual Maldini itu Maldini OP oke Maldini sama Zane itu lumayan oke oke jadi itu aja untuk rating squad gue kasih berapa nih ini 7 lah 7 karena skill boost juga banyak chemistry juga banyak yang bolong jadi menurut gue harus diganti oke kita akan lanjut lagi ke squad keberapa nih oke gue gak usah hitung oke nama di skonaci Huy IG Yato Dick Yaskandar 45 Nick Fox overall 103 camp 92 pertanyaan kalau gue pakai formasi 424 kira-kira secara cocok overall 93 siapa atau lebih cocok pakai formasi 424 atau lebih cocok formasi begini daripada 424 oke formasi begini sih oke sih sebenarnya oke tapi sayangnya Gureck nya glitch butuh camp glitch oke sama redback sayang banget sih oke ini aduh ini kita oke sih sebenarnya skotnya tapi oke mungkin Rudy geser ke Cortez Cortez keluar masukin si Marquinhos mungkin mahal si Marquinhos tapi baju 2 juta tapi lo bisa nabung si padahal lo jual Cortez jual si Gerard atau enggak jual si oh ya Gerard mending geser ke Goretzka ntar Goretzka ganti ke Verratti ntar left wing nya bebas masukin siapa Son boleh Son boleh Neymar juga boleh kalau mau Dimitri Payet juga bisa tapi overall kecil masih banyak sih left wing yang bagus dari Likon lo bisa cari aja oke jadi menurut gue seperti itu oke untuk ke Liga Inggris juga bisa oke ntar apa lagi kalau lo claim si Matip tinggal masukin tinggal jual aja kalau mau jadi coin on oke banyak sih sebenarnya ada KPMB ada Martino itu yang bagus oke jadi seperti itu aja kalau menurut gue stay konformasi ini aja ini cocok banget karena lo punya 3 cm ntar tinggal ganti aja Goretzka ke si Verratti oke biar glitch full camp ya minimal dapet camp penuh lah oke ini 100 juta value nya oke bagus banget berarti lo UTE gak main ya berarti kita akan lanjut lagi ke squad berapa nih dari balai oke IGN vivanya tuh oh rating squad gue kasih rating squad berapa nih 8 lah oke rapi squadnya oke IGN viva Soneiko IDG Iqbal oke Iqbal WRN underscore squad overall squad 104 chemistry 88 saran bang pemain yang perlu diganti nanti soalnya coin gampang bisa dicari oke saran formasi yang lagi meta untuk sisang sekarang bagus 433 holding atau 433 attack gue 433 holding sih oke itu gak Messi oke mungkin dia kan hanya yang perlu diganti Benzema out Benzema out ganti ke Mbappe sayang banget Messi sih oke sayang banget Messi sih ini lah oke full La Liga Martinez ganti ke Courtois oke life wing ntar masuk Azovati oke Azovati Tantoni Kruisnya taruh di Modric Modric ganti ke Verratti Marco Verratti oke formasinya biarin ke holding sih holding ini udah oke karena udah rapi sih di holding tapi kalau mau head to head formasi meta ya 442 mau gimana lagi 442 itu bagus 442 412 412 berapa lagi ya 3 back oke sih sebenarnya 3 back oke banyak yang pake 3 back 451 juga oke itu buat parkir bus bagus 451 oke jadi menurut gue seperti itu oke untuk sisa sekarang 433 holding atau 433 attack menurut gue sih 433 kalau dari pribadi sih 433 attack sih tapi karena tim lo udah rapi ke 433 holding jadi menurut gue 433 holding aja oke oke dan terkecuali kalau lo menanya ini buat head to head kalau buat head to head sih 433 attack oke menurut gue bagus banget sih daripada 433 holding oke kalau buat SPS juga oke jadi itu aja sih oke kalau untuk 432 holding ini kenapa gue pilih karena tim lo udah rapi disini tapi kalau lo mau nanya buat main ya 433 attack jawabannya oke jadi seperti itu oke untuk rating squad ini gue kasih 8,5 dari segi value overall tinggi dan skill boost juga ngadain umpuk udah rapi banget squadnya oke jadi menurut gue seperti itu oke kita akan lanjut lagi di ini ini gue yang kirim oke dari email nickname pdi offroad team 102 camp 82 pertanyaan keep coin atau beli pemain lagi dan siapa yang harus diganti coin keep oke keep yang harus diganti gak ada yang harus diganti sih gak ada ini udah oke banget sih mungkin kalau mau masukin modric juga boleh ini udah rapi sih oke Carvajal masuk right back ya buat nganti sesu nafas terus Martinez ganti ke Mendy sih oke ganti ke Mendy Mendy kenapa karena punya Rudiger oke oke itu aja sih alasannya oke kalau gak juga Courtois boleh sih ada Konde kalau mau ganti Konde ganti ke Nacho Fernandez juga boleh oke biar gak full game sih si 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 Courtois oke kalau misalnya pakai Courtois CM ganti terpaksa sih CM ke Marco Verratti karena punya Mbappe sayang banget Mbappe gak dapet gak full game sih menurut gue oke jadi itu aja Kanselo Kanselo oke kalau mau ganti juga gak usah sih oke Kanselo udah bagus banget overall oke yang harus diganti udah itu aja sih menurut gue oke jadi untuk rating squad gue kasih berapa ini ya rating squad gue kasih 8 lah 8 oke dari segi value oke tapi skill boost numpuk oke pokoknya mending di keep aja sih kayak oke terus kita lanjut lagi ke IGNnya FZNNN IGNnya itu Yavi Yaviar Dika Offroad Team 104 chemistry 86 secara pemainnya harus diganti siapa menurut lo Richard Rison keep apa jual bang menurut lo informasi yang 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 informasi yang gue pake bagus gak mending Walker atau TAA mending Walker atau TAA mending Walker sih Walker strengthnya bagus Chum oke Fikir mungkin geser aja si Richard Rison geser ke Mbappé Mbappé geser ke sana terus ntar si Richard Rison ganti ke Benzema oke Richard Risonnya jual oke ganti ke Benzema terus Mbappénya biarin ntar CDMnya pake Petit oke pake Petit atau gak geser si Kante eh gak gak pake Petit aja sih pake Petit ntar Chumnya taruh si Jorginho disana oke menurut gue seperti itu oke kalau gak Rudiger geser ke Romero Romero biarin di posisinya Rudiger ya oke menurut gue seperti itu oke Mbappé kalau mau taruh disini juga boleh Richard Rison jual juga boleh ganti ke lukaku juga Ichoki menurut gue oke jadi lu punya dua pilihan ya antara lu mau geser Mbappé ntar Chumnya cari Lukas Pakueta ntar CMnya biarin si Jorginho sama Kante atau gak lu mau Benzema duet sama Lukaku juga boleh jadi pertanyaan selanjutnya menurut lo informasi yang gue pake bagus gak ini menurut gue bagus kok buat Edward juga oke ini balance sih Pak ya buat attack sama defense karena ada 2 CDM apalagi CDM lo tipenya ini tipe defendnya solid yaitu Kante sama Jordiho jadi menurut gue bagus buat Cham juga udah oke attacknya oke untuk gue Walker atau TAA gue lebih suka Walker sih Pak ya strengthnya lebih kuat kalau TAA itu lebih ke attacknya bagus sih kalau Walker itu attacknya sprintnya bagus sama defensenya oke seperti itu untuk rating squad gue kasih 8,5 oke ini rapi sih squadnya oke rapi cuma sayang di Jordiho aja sih yang off-camp oke udah ya squad terakhir oke kita akan lanjut lagi di nickname-nya Biakon Krim 94 overall chemistry 66 pertanyaan posisi untuk melawan Manchester United di Champions League waduh ini susah sih timnya sih oke SD-nya apakah harus diganti ganti sih ganti ini susah sih timnya punya Muller Pak Muller aja mending striker Pak Muller Muller mending taruh di striker Pak ntar CB-nya ganti ke itu ganti ke Boyata ntar GK-nya pake Ulerch yang GK UCL itu oke Ulerch oke ntar Redback-nya pake si Carvajal ambil yang kan free to play Pak Carvajal oke camnya ganti formasi sih Pak ke 4-4-2 sih kalau mau lawan emu sih 4-4-2 paling bagus 4-2 ntar kalau misalnya udah unggul lah ini gue kasih tips juga kalau udah unggul lawan emu sebaiknya main position aja Pak gak usah di gak usah kalian ikut ini lah gak usah kalian attack-attack lagi karena buat sekarang udah susah banget sih juga broken banget oke jadi itu aja sih kalau 4-4-2 sih Pak lebih balance CMCM oke CMCM Mular striker boleh Muller striker terus Redback-nya pake si siapa ya Sancho boleh Sancho masuk Sancho ini gue bingung sih Pak mau buat tim apa sih ya mending coba hybrid Liga Bundes sama Liga Spanyol Liga Inggris ini bisa sih ini 3PR jual terus tadi juga jual oke dia punya The Thomas CF sudah di upgrade level oke GK pake Ureach CB pake Boyata oke Boyata atau gak Wober boleh Liveback Ginter Red Livemeet siapa ya Livemeet dari itu Steven atau gak siapa banyak ya Livemeet Liga UCL yang bagus buat pemula itu bagus banget cari aja oke buat CM Goretzka oke CM Goretzka Goretzka yang base itu bagus oke CM lagi satu pake si siapa CM Pedri CB pake si Puyol Redback pake si Carvahal kalau misalnya lu ambil Carvahal kalau gak Jesus Nafas juga bagus oke Redmeet ya bebas sih Redmeet mau ke Liga mana oke itu untuk striker ya mular sama itu sih kalau buat Liga oh Copomorting bagus tuh Copomorting bisa buat pemula oke Copomorting atau gak sama si Boreh ini boleh sih Boreh sih buat pemula oke karena banyak juga sih ya striker yang bagus di Bunda sih tapi menurut gue yang masih lebih OP itu si Lewandoski oke itu Toretic Squad nih gue kasih 7 lah 7 oke karena masih pemula itu skill besar banyak banget yang lupa oke tidak habis ya untuk squadnya oke udah gue ingatkan juga untuk reviewnya oke jadi ntar next kalau kalian yang review bisa join aja di squad gue oke linknya ada di kolom deskripsi ada di deskripsi channel oke jadi itu aja mungkin untuk konten review squad kali ini kalau misalnya gue ada kesalahan untuk dari gue nge-review squad kalian gue mohon maaf ya guys ya kalau kalian ada saran-saran buat squad-squad yang gue review ini komen aja di kolom komentar oke kita saling sharing aja di bawah oke sip jangan lupa kasih like, comment, share, subscribe oke karena itu bisa membuat gue lebih semangat lagi membuat konten dan itu juga sebagai dukungan kalian terhadap channel ini dan jangan lupa juga follow instagram gue di at mzrgaming channel underscore sosial media lainnya ada di kolom deskripsi oke sampai ketemu di konten review squad berikutnya goodbye bye